Eks Kabar Eskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno 2G, sempat menganalisis kesaksian AEP yang dinilainya cuma sekadar omon-omon tak berdasar. Susno menilai kesaksian AEP tak bisa dibuktikan sama sekali. Analisis Susno soal AEP didukung oleh pernyataan Ferry, warga sekitar TKP pembunuhan Vina dan Eki. AEP diduga menunjuk para terduga pelaku karena dipicu terbakar api dendam. Kini, AEP pun hilang tak tahu rimbanya. Susno awalnya menganalisis kesaksian AEP yang dipenuhi kejanggalan. Sebagai pensiunan jenderal polisi, Susno tak lantas begitu saja menganggup-nganggup dengan kesaksian AEP. Susno menyaksikan AEP melihat sosok pegi setiawan dari jarak 100 meter. Pegi yang berstatus daftar pencarian orang selama 8 tahun kini telah ditangkap polisi. Apalagi, Susno berpijak pada tempat kejadian perkara. Di mana peristiwa pelemparan batu pada pukul 22 WIB sulit terlihat dari jarak 100 meter untuk melihat wajah seseorang. Diketahui fakta baru bahwa AEP berkawan lama dengan anggota buru sergap dari Satuan Narkoba Polres Cirebon Kota sejak dia kerja menjadi tukang cuci mobil di samping SMPN 11 Cirebon. Anggota buser itu menjadi langganan di tempat cuci mobil tersebut. Karena sudah kenal dekat, AEP kerap mengantarkan motor yang sudah bersih ke rumah anggota buser tersebut. Ferry menyebutkan anggota buser itu tinggal di Jalan Perjuangan, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. AEP juga lah yang mengadu ke buser tersebut ketika dirinya menjadi sasaran amukan warga yang mengeruduk tempat cuci mobil di mana AEP bekerja. Warga yang menggerebek dua di antaranya kini menjadi terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki. Para terpidana itu bernama Eko dan Hadi. Pasalnya, ketika itu AEP bersama temannya ketahuan membawa perempuan ke dalam tempat cuci mobil itu. Setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi, AEP lah yang mengadu pertama kali soal para terduga pelaku ke sosok anggota buru sergap tersebut, bukan langsung kerudiana. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!